Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan melanjutkan renungan kita hari ini. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan puasa hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca hari ini menjadi remah atas hidup kami dan firman-Mu itu terus hidup di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bisa menjalani setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan dan berbicara Engkau di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagikan kilat dan pakaiannya putih bagikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlaris cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Saya memberikan tema renungan kita hari ini yaitu Arti Kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Ketika saya membaca ayat ini, Hati saya itu sangat bersuka cita gitu. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal begitu dalamnya kasih Tuhan. Peristiwa mulai dari kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus ini menjadi satu peristiwa yang besar. Bahkan di dalam ayat yang kedua ini, Ketika Tuhan Yesus bangkit, Di situ dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit, Datang ke batu itu dan menggulingkan batu besar itu. Kelahiran Tuhan Yesus ditandai dengan mujizat yang luar biasa. Begitu juga ketika dia mati, Tabir bait suci terbelah jadi dua. Bahkan peristiwa kebangkitannya pun, Malaikat Tuhan sendiri yang campur tangan. Dan kalau kita juga perhatikan ayat yang ketiga, Yang pertama kali mengabarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah para malaikat. Kenapa bukan murid-muridnya yang mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus untuk yang pertama kalinya. Karena pada saat itu, Kematian Tuhan Yesus benar-benar masih menggoncang iman para muridnya. Itulah sebabnya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kabar suka cita ini. Kalau malaikat sendiri yang menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus, Maka sudah pasti berita ini benar dan bukan dongeng semata. Jadi, tidak ada alasan untuk kita ragu, Apalagi tidak percaya tentang kabar kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kubur yang kosong itu sebenarnya juga bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Bukan direkayasa atau hanya dongeng. Tapi itu adalah suatu kebenaran. Dan itu memang fakta yang benar-benar terjadi. Dan dalam kebangkitannya pun tidak ada campur tangan manusia sedikit pun, Tetapi malaikat Tuhan yang langsung datang ini menunjukkan Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Bahkan dikatakan wajah malaikat ini berkilat-kilat putih bagikan salju. Ketika di ayat yang keempat dikatakan, Para penjaga melihat hal ini terjadi, Mereka benar-benar gentar. Mereka benar-benar takut. Bahkan dikatakan sampai seperti orang-orang nati. Saya membayangkan ketika peristiwa itu terjadi, Pasti ada satu penyesalan yang luar biasa di dalam diri para penjaga-penjaga ini. Kenapa dulu mereka tidak mempercayai bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Pada saat itu juga perempuan-perempuan juga datang, Maksudnya ingin melihat mayatnya Tuhan Yesus. Dan betapa terkejutnya perempuan-perempuan ini. Batunya sudah terguling dan mereka tidak menemukan mayat dari Tuhan Yesus. Tetapi para malekat itu sendiri yang berbicara kepada perempuan ini, Janganlah kamu takut, Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, Sebab ia telah bangkit. Jadi malekat itu sendiri yang berkata, Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Wow, sungguh luar biasa. Malekat sendiri yang memberitakan tentang kebangkitannya. Kalau kita masih saja meragukan tentang ketuhanan Tuhan Yesus, Sangat disesalkan. Kabar yang diterima oleh para wanita ini dari malekat. Dari malekat itu sangat mengembirakan hati para wanita-wanita ini. Perempuan-perempuan ini langsung lari. Dia mengabarkan kepada murid-muridnya. Karena penasaran, para murid yang lain juga pergi ke kubur Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata, Jangan takut pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka pergi ke Galilea dan disanalah mereka akan melihat aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini juga sangat luar biasa. Nah, dari perikub ini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Mari kita lihat apa saja dampak dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Khususnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah membangkitkan semangat untuk lebih lagi mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kuasa dunia ini. Tuhan Yesus bangkit bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasa dari Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan maut dan kematian. Dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi suatu pengharapan baru bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena hidup kita tidak lagi berada dalam bayang-bayang dosa, tidak lagi berada dalam kuasa maut maupun dosa. Karena Tuhan Yesus telah menang mengalahkan maut itu, dia telah bangkit sama halnya dengan hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus ini, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita suatu keyakinan bahwa hanya karena kuasa Tuhan, maka kita juga bisa bangkit dari segala keterburukan kita. Hanya dengan kuasa Tuhan saja, kita juga bisa bangkit dan keluar dari segala dosa-dosa yang mengikat hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, andalkan kuasa Tuhan, bukan kuasa dunia ini. Ketika kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, dan ketika kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikannya. Ingat, kebangkitan Tuhan itu memerdekakan hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa betapa berkuasanya Tuhan atas segala alam semesta ini. Betapa berkuasanya Tuhan yang mampu mengalahkan maut sekalipun. Jadi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita ketika kita mulai mengandalkan kuasa manusia, ketika kita mulai mengandalkan kuasa dunia, maka yang kita dapatkan adalah rasa kecewa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, andalkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, sehingga maut pun tunduk kepada dia. Maut pun kalah oleh karena kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Dan yang kedua, dampak dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya adalah, Semakin meneguhkan iman setiap orang percaya, bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada satu firman yang sudah Tuhan beritakan itu gugur dan meleset. Mulai dari peristiwa bagaimana Tuhan akan dikhianati, peristiwa penangkapannya, penyalipannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Semua benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Melihat hal ini, harusnya sebagai orang percaya, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang firmannya itu ya dan amin. Dan firman itu pasti dikenapi. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menggagalkan atau meruntuhkan firmannya. Kalau Tuhan sudah berjanji menolong kita, pegang janji itu. Nanti-nantikan dengan sabar, dengan terus beriman, bahwa semuanya pasti akan terjadi tepat pada waktunya. Kalau saat ini Tuhan sedang berbicara di hati Bapak Ibu, Saudara semuanya bahwa Tuhan akan mengadakan pemulihan diri atau pemulihan hubungan dengan siapapun. Tangkap itu dan imani pasti akan terjadi. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan suatu pekerjaan besar, kebangkitan bisnis Bapak Ibu, Saudara semua. Bahkan pemulihan keuangan. Tangkap dan terima itu dengan iman akan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kalau hari ini Bapak Ibu, Saudara juga merasa bahwa Tuhan akan menjawab semua doa dan tetesan air mata pergungulan yang selama ini dinaikkan di hadapan Tuhan. Terima itu dengan iman bahwa semua akan terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan pastinya akan terjadi tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang bisa kita pelajari dari dampak peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya adalah Yang pertama, kebangkitan Tuhan. Membangkitkan semangat kita untuk lebih lagi mengandalkan kuasa Tuhan dan bukan kuasa dunia ini. Karena Tuhan memiliki kuasa lebih dari kuasa apapun juga. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus semakin meneguhkan iman kita setiap orang percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan janjikan tidak akan pernah bisa digugurkan oleh apapun juga. Termasuk situasi dan kondisi tersulit sekalipun firman Tuhan tetap ya dan amin. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena dia adalah Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur, hormat, dan puasa hanya bagimu. Hamba tidak tahu, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kami mendengarkan firmanmu, engkau sedang berjanji apa atas hidup mereka. Engkau sedang mempertegas sesuatu atas hidup mereka, Tuhan. Kami terima semuanya itu dengan iman bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah reka-rekakan dan Tuhan sudah rancangkan atas hidup kami, semuanya akan baik-baik saja karena engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya firmanmu ya dan amin, situasi kondisi tersulit sekalipun yang nampaknya mustahil bagi manusia, tidak akan dapat menggugurkan setiap janji-janjimu, tidak akan dapat menggugurkan setiap firman yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Lakukan bagianmu atas kehidupan kami, dan Tuhan pimpin kami untuk melakukan bagian kami, yaitu terus mempercayai engkau, terus menjaga hubungan kami dengan engkau. Api rohmu tetap hidup di dalam hidup kami, karena Tuhan di dalam hidup ini kami tidak bisa lakukan banyak hal, kami tidak memiliki arti apa-apa tanpa engkau ada di dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan, Tuhan dapat tidak antara kami, engkau ingin mempertegas bahwa setiap pergumulan dan tetesan air mata kami, tidak akan pernah jatuh sia-sia, karena tepat pada waktunya, engkau akan membuat kami tercengang-cengang melihat betapa jawabanmu itu sungguh tepat pada waktunya, bahkan jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih engkau yang menjadi penyemangat atas hidup kami, kebangkitanmu Tuhan, membuat kami semakin percaya bahwa kuasamu juga tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasamu akan terus bekerja atas hidup setiap orang percaya, memulihkan setiap orang yang sedang terpuruk, membangkitkan setiap bisnis yang sedang mati, dihidupkan kembali Tuhan. Yang sakit oleh karena kuasamu disembuhkan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kebangkitanmu juga Tuhan, membuat iman kami semakin percaya, apa yang sudah engkau firmankan, itu akan terjadi karena firmanmu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami mau melangkah hari ini bersama dengan engkau, kami terus mengundang engkau untuk ada di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.